Saya Dr. Tirsa. Sekarang kita tahu di kala pandemi seperti ini, saya tujuh bulan sudah dilapangan. Jadi saya berbicara berdasarkan apa hal yang saya temui dan apa yang saya lakukan. Fakta pertama adalah, banyaknya terjadi misinterpersepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi pejabat A itu bilang A, sampe-nya ke masyarakat, Z. Kedua, masker itu penting, mas. Betul, masker itu penting. Masker itu penting. Tetapi yang harus kita tahu juga, makan-makanan itu juga penting. Makan-makanan bergisi, olahraga. Karena makanan bergisi itu bisa meningkatkan imunitas kita. Bayangin aja, kalau kita makan plastik tiap hari sama makan daging ayam, tentu sehat daging ayam. Kalau kita makan plastik, lambung gini aja semangat plastik, suaranya. Ketiga adalah, olahraga juga penting. Karena kalau kita hanya berdiam diri di dalam rumah, tambah matukan olahraga, jadinya sedentary lifestyle. Lolos dari covid, tapi malah kena diabetes, hipertensi, dan cancer. Nah, tapi tiga yang juga penting. Makanya semua dilakukan. Tidak ada hal 100% pun yang bisa mencegah kita aman dari covid, mas. Semuanya itu harus dilakukan berkesinabungan. Ya, nah terus kalau yang kebal-kebal kayak gitu apa? Ini bukan debus apalagi santen, mas. Tidak ada yang namanya itu kebal 100% tidak ada. Dilakukan secara bertahap. Itu ibarat naik motor. Pakai helm, jelas. Tapi kalau tidak bawa sink dan nebut, tetap aja mas kalau tidak ketih lagi, ya maaf lah mati. Jadi hati-hati di jalan, bawa sinknya pakai helm. Itu yang harus kita lakukan. Berkesinabungan. Kalau kita terus menyerahkan rakyat harus bawa, ini 7 bulan sudah di rumah, kau salah-salahin. Gesek dikit, kau bong suara, mas. Itu aja sekian orasi dari saya. Pada hari ini, kita akan berjumpa dengan orasi-orasi berikutnya. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap sehat. Jangan lupa berbagi untuk sesama. Stop penyalakan masyarakat.